Hai hai Sobat CM Agro, kali ini kita akan membahas tentang manfaat daun sirih bagi kesehatan serta cara penggunaannya. Pada zaman dahulu, biasanya sirih dibuat kinang untuk dikunyah, walaupun sekarang ini sudah cukup jarang ditemui. Kalau di tempatmu, masih ada orang punya kinang nggak? Tulis di komentar ya! Daun sirih secara turun-temurun sudah menjadi obat tradisional bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sehingga tidak jarang, banyak keluarga yang memiliki resep khusus dengan pengolahan daun sirih ini. Berikut manfaat daun sirih bagi kesehatan serta cara pengolahannya. Daun sirih sebagai obat jerawat. Daun sirih memiliki sifat antibakteri dari propionibakteri, sehingga bisa menjadi alternatif dalam mengobati jerawat. Cara penggunaannya, kita bisa memblender daun sirih dengan oatmeal, lalu dibuat masker ke wajah yang ada jerawatnya. Bisa juga dengan merebus daun sirih, lalu mengoleskan airnya ke bagian wajah yang berjerawat. Lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. 2. Mengatasi keputihan Sebagian besar wanita sering mengalami keputihan akibat kanidiasis. Daun sirih mengandung ogenol yang dapat membunuh jamur, serta punya kandungan tanin yang bisa mengurangi kairan dan lendir di area intim wanita. Bisa juga mengatasi keputihan dan becek-becek pada ibu hamil. Cara olahnya, rebus daun sirih 5 lembar dengan 2 gelas air, lalu basuh ke area intim wanita sebanyak 2-3 kali dalam sehari, sampai keluhan keputihan, datal-datal dan becek-beceknya hilang. 3. Mengobati sariawan dan bau mulut Daun sirih bisa mengatasi bakteri serta jamur, penyebab sariawan dan bau mulut. Lalu bagaimana caranya? Caranya, rebus 5 helai daun sirih dengan 1-2 gelas air, lalu gunakan untuk kumur 2 kali sehari. Lakukan sampai sariawan dan bau mulut berkurang. 4. Mengobati diari Daun sirih memiliki antibakteri yang ampuh untuk membunuh bakteri jahat di saluran pencernaan, sehingga bisa menjadi alternatif untuk mengobati diari. Cara pengolahannya cukup mudah. Cukup rebus 1 lembar daun sirih dengan 2 gelas air. Rebus sampai mengisahkan 1 gelas air. Lalu minum setelah bau A, B, sampai diari. Kamu berhenti. 5. Mengobati ambeyan atau wasir Ternyata daun sirih juga bisa mengurangi ambeyan atau wasir. Caranya, rebus 11 lembar daun sirih ditambah dengan kunyit dan asam jawa setukupnya. Minum 2 kali sehari untuk mengurangi pembengkakan karena wasir. Juga bisa mengurangi rasa nyeri wasir. 6. Menghentikan mimisan Ini adalah salah satu manfaat daun sirih yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Karena daun sirih memiliki efek inflamasi, sehingga bisa menghentikan mimisan. Caranya cukup mudah. Ambil satu lembar daun sirih, cuci bersih, lalu lipat, dan masukkan ke lubang hidung yang mimisan. Nantinya mimisan akan auto berhenti. 7. Mempercepat penyembuhan luka setelah melahirkan Daun sirih punya banyak senyawa venol yang dapat membunuh bakteri dan jamur. Selain itu, daun sirih tinggi antioksidan, sehingga bagus untuk memulihkan fisik bagi ibu yang baru melahirkan. Caranya cukup mudah. Rebus 1-2 lembar daun sirih. Minum 2 kali sehari sampai 40 hari setelah melahirkan. Sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan bagi ibu setelah melahirkan. Sekian dulu video kali ini tentang manfaat daun sirih bagi kesehatan. Jangan lupa bagikan ke orang terdekat ya, supaya makin bermanfaat. Jangan lupa dukung CMAGO, agar terus membuat konten bermanfaat seperti ini dengan donasi di Saweria. Link di deskripsi ya. Yang belum subscribe, you subscribe. Yang subscribe dan share, admin doakan sehat serta sukses selalu. Terima kasih sudah menonton!